Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel oke guys balik lagi di sentra rumah jumur insan serbulawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwira usaha balik lagi di kumbung insan yang sederhana dan berantakan ini guys semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua jadi pada video kali ini seperti biasa isan akan memberikan informasi sekitar tentang usaha budidaya jamur tiram buat kalian yang masih pemula, nah disini video ini isan akan coba menjelaskan ataupun memberikan penjabaran ya guys ya, karena memang banyak kali yang pertanyaan masuk di WA ya guys ya, terutama karena memang isan sudah memberikan nomor kontak WA kepada teman-teman semua buat yang mau tanya-tanya nah jadi kebanyakan itu pertanyaannya soal tentang awalnya gimana bang memulai usaha budidaya jamur tiram ini nah jadi seperti yang udah isan bahas di beberapa video yang udah isan upload tentang soal awal untuk memulai usaha budidaya jamur tiram ini walaupun uang kalian itu banyak guys kemudian tempat kalian lebar kemudian modal kalian besar nah seperti itu itu gak menjamin usaha kalian bisa lancar ya guys yang penting adalah kuncinya itu di pemasaran ya guys ya seperti yang udah isan bilang kemudian bibit yang bagus bibit yang berkualitas nah semua semua itulah yang membantu ataupun memperlancar proses usaha kalian bisa berkembang ataupun maju ataupun bisa berhenti dan bangkrut bahkan ya guys jadi untuk memulainya itu coba usahakan kalian mencari dulu bibit yang benar-benar bagus ya guys ya ini tips buat para pemula terutama buat yang udah bertanya langsung dari WA ya guys ya karena kalau isan dijelaskan dari WA mungkin kalian kurang jelas jadi disini saya akan coba memperjelas lagi nah yang pertama tadi guys kalau menurut dari insan versinya insan ya guys ya pertama kalian harus mencoba mencari supplier bibit yang bagus ya guys karena memang kalau misalkan awal-awal usaha budidaya jamur tiram itu insan sarankan kalian itu beli dulu guys backlognya karena kalau buat itu terlalu banyak modal terlalu banyak risiko yang harus kalian tanggung nah jadi kalau misalkan kalian itu udah memiliki pasar ataupun kalian udah jalan usahanya kemudian sudah terbentuk pasarnya nah baru kalian bisa coba belajar untuk buat guys jadi untuk saran dari insan sendiri kalau dari awal-awal itu kalian beli dulu backlognya nah tapi kalau misalkan kalian itu udah punya pasar besar kalian gak perlu buat guys kan menjamin kalau kalian punya pasar besar kalian beli backlog aja terus ya untungnya itu juga lebih banyak pekerjaannya lebih sedikit ya guys nah tapi itu kembali kepada kalian kalau kalian mau belajar buat ya gak masalah ya guys nah jadi kalau di awal-awal itu yang pertama kalian harus mencari supplier bibit yang benar-benar bagus pembuat backlog yang benar-benar hasilnya itu bagus guys maksimal kemudian gak nipu-nipu ya guys karena ada yang bilang hasilnya 4 on sampai 5 on tapi nyatanya hanya sekitar 2 on atau panen hanya 1 kali aja habis itu gak tumbuh lagi nah seperti itu guys jadi nah itu juga harus kalian pelajari dulu coba dari beberapa pengusaha jamur tiram kalian beli backlognya untuk kalian teliti kalian amati kalian pelajari apakah sudah maksimal atau belum perawatannya nah seperti itu guys nah kemudian yang kedua kalau udah mendapatkan bibit yang berkualitas ataupun dari pengusaha yang benar-benar bibitnya itu bagus nah coba kalian itu merambah pasar guys nah jadi kalau misalkan udah kalian coba 100 atau 200 log dan hasilnya maksimal hasilnya memuaskan baru coba kalian merambah pasar bagaimana kira-kira pemasaran yang bisa menampung dalam kapasitas yang besar untuk pengembangan usaha kalian harus minimal punya pasar perharingan 15-20 kg itu minimal ya guys untuk pemula kemudian kalau misalkan itu sudah kalian pegang nah baru kalian buat kumbung yang besar guys nah kalau udah buat kumbung yang besar baru bisa masukkan bibit dalam kapasitas besar jadi hasil panen kalian sudah pasti ada yang tertampung kemudian juga usaha kalian udah pasti akan lancar yang penting manajemen keuangan juga harus bagus kalau misalkan pasar sudah menampung kemudian backlog kalian banyak ya udah usaha udah otomatis pasti akan berjalan ya guys nah terlebih apalagi kalau misalkan produsen backlog kalian itu berani menampung backlog kalian nah itu udah lebih mudah lagi guys tapi ya kalian jangan kaget pasti harganya akan dibawah standar ya guys ataupun harga pasarannya itu jauh dibawah standar karena pun pasti mereka yang menanggung resiko barang tidak habis kemudian menanggung resiko busuk kemudian menanggung resiko kerusakan segala macam nah seperti itu nah yang jelas kalau kalian bisa mencari pasar sendiri itu jauh lebih baik daripada kalian harus menjual pada pengepul ya guys tapi kalau misalkan pasarnya sulit ya tidak ada jalan ataupun tidak ada pilihan lain kalian jual ke pengepul ya gak apa-apa guys tapi sudah otomatis berapa-berapa pasti akan ditampung itu tinggal tergantung dari seberapa banyak modal kalian nah yang penting manajemen keuangan itu tadi guys nah kalau kalian bulan ini belanja 100 di bulan kedua setelah panen itu harus sudah bisa belanja minimal setengahnya ataupun 2 per 3 nya lah ya guys supaya usaha kalian itu bisa jalan dan berkembang jangan sampai modal kalian tertanam kalian gak bisa beli bibit lagi nah itu sudah otomatis usahanya gak akan bisa jalan guys nah kalau kalian mempertaruhkan modal yang besar sampai kalian menjual aset seperti kendaraan menjual tanah menjual televisi misalkan nah itu kalian juga harus memperhitungkan masalah tentang pemasarannya tadi ya guys jangan sampai semua modal kalian itu lenyap karena jamur kalian banyak tapi gak laku ya guys nah itu tadi penting untuk kalian ingat untuk teman-teman semua ingat karena semua itu dulu udah insan alami sudah insan pelajari jadi insan juga sudah sampai pada titik dimana membuang semua jamur ataupun jamurnya gak laku nah seperti itu ya guys bener-bener harus dipelajari semuanya bener-bener harus diamati supaya kerugian ataupun kemungkinan bangkrut itu sikit ya guys yang meminimalisir jadi kalian harus tahu mulainya dari mana kalau misalkan insan rangkap seperti yang insan bilang tadi dari awal nomor pertama kalian coba cari supplier bibit yang benar-benar bagus coba beberapa backlog dari supplier-supplier itu dari penjual-penjual bibit entah 10-20 per pertani seperti itu guys jadi kalian bisa mengetahui kualitas backlog mana yang lebih baik nah itu bisa kalian perpanjang masa penggunaannya ataupun pembeli dalam jumlah yang besar kalian udah gak masalah ya guys kemudian survei pasar mencari pemasaran dimana pemasaran yang bener-bener bisa menampung kapasitas besar misalkan dari untuk pemula ya tadi guys ya 15-20 kilo per hari untuk perputaran modal kalian supaya memang bener-bener lancar tapi seiring berjalannya waktu kalian harus mencari tambahan ya guys ya tambahan langganan ataupun tambahan pemasaran supaya usahanya itu bisa berkembang dan juga ada peningkatan untuk pemasaran kalian jangan 15-20 kilo situ-situ aja ya guys ya pemasaran yang gak ada peningkatan jangan sampai seperti itu jadi dimana usaha itu pasti harus ada perkembangan harus ada peningkatan walaupun gak signifikan ya tambah-tambah 1 kilo 2 kilo per minggu gak masalah lah ya guys ya kadang-kadang kalau 1 bulan udah berapa kemudian 1 tahun udah berapa kalian tinggal fokus jalani di reelnya saja nah kemudian kalau misalkan pemasarannya sudah terbentuk baru kalian kalau ada modal membangun kumbung yang standar kumbung yang besar ini saya sarankan kalau memang ada modal besar langsung menggunakan kerangka bejaringan itu lebih hemat walaupun modal sekali besar keluar tapi untuk selamanya ya guys ya karena bejaringan itu gak mau karat dia jadi udah otomatis kekuatannya dan ketahanannya itu bisa sampai selamanya bisa puluhan tahun nah seperti itu guys kalau misalkan sudah ada modal yang besar dan sudah pembuatan dari awal tapi kalau misalkan merenovasi seperti isan ini sudah agak repot beglog-beglog yang lama ini gak tahu mau taruh dimana ya guys jadi ya udah dijalani aja satu persatu kita modifikasi raknya nah karena itu rak itu udah nomor sekian ya guys ya kalaupun memang harus menggunakan bahan bambu ataupun kayu gak masalah yang penting tetap bisa digunakan yang penting kelayakan dari kumbung itu tadi soal suhu kelembapan dan sirkulasi udara masalah rak itu nomor sekian itu hanya untuk memperhemat modal selamanya ya guys keluar modal besar sekali tapi untuk hemat modal selamanya jadi mungkin tips dari instan seperti itu aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan masalah pemulah bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ataupun dari WA guys nah kemudian kalau misalkan yang wilayah Sumatera Utara dekat mau coba datang ke sentral kami silahkan monggo pintunya dibuka asalkan ada janji dulu ya guys takutnya pas datang misal gak lagi ada di tempat nah bisa kecewa kalian buat beberapa mitra yang pengerjaannya backlognya pesenannya lagi dibuatkan mungkin dari channel ini pada teman-teman yang udah pesan mohon sabar karena sedang proses ya guys jadi sampai disini dulu videonya kita jumpa di video yang berikutnya lebih dan kurang instan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati